Hai teman-teman, selamat datang di Wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to this new video Oke, di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman Tentang temanya Tetehnya, siapa tuh? Tips and tricknya, kepunyaan Saya di Aulia, jadi video kali ini Tentang cara make up untuk asa mata Juga, cara make up Biar gak keki, cruising Gak jadi umpah-umpah, jadi aneh gitu ya Hasilnya bakal seperti ini Dan kita bakal langsung aja ke videonya Untuk toner, gue udah kasih tau ke kalian Gue pake dari CosRx Ini AHA, BHA, Clarifying Toner Jadi khusus untuk Kulit yang memang punya Apa namanya, acne prone Suka tersumbat, gue saranin Pake sesuatu yang ada AHA atau BHA Atau PHA-nya, terus next Adalah ini, ini dari Bumi ya, udah berulang kali Ya teman-teman, ini JL Fine Namanya adalah Hydrologue Moisturizer Dia mengandung 4% Nyshinomide Seperti kalian tau, Nyshinomide itu Bantu untuk bisa menghaluskan Pori-pori, dan gue pake Secukupnya aja Too bad, ini udah gue pake Tonernya dari tadi Jadi udah kering banget Dan biasanya kalau gue untuk penggunaan Skincare khususnya, teman-teman ya Khusus untuk toner itu Bener-bener harus pada saat Kondisi wajah masih lembab Baru gue lanjut Ke penggunaan moisturizer Khususnya yang dari Bumi ini Pakainya secukupnya aja Bener-bener jangan terlalu banyak Karena nanti kalau terlalu banyak Judega bakalan bikin wajah kalian Jadi kayak basah, licin Tersana kemari Ini diratain aja Sampai bener-bener Dia lengket ya di atas wajah Oke, ini udah lengket ya teman-teman Karena untuk produk dari Bumi ini Memang dia bikin awet Bikin nempel semua Penggunaan base makeup Tapi di video kali ini Gue gak bakalan pake base makeup Ya teman-teman Tapi gue bakalan pake ini Ya ini dari skin 004 Yaitu Madagascar Sentera Tone Brightening Tone Up Sunscreen Dia udah ada SPF 50 PA++++ Seperti kalian tau Hobi gue adalah Menggunakan sunscreen Karena ini dia Banyak kekurangan di atas wajah Jadi ya harus sadar diri Pakainya itu Satu pompa di bagian sebelah kanan wajah Satu pompa di bagian Sebelah kiri wajah Dan satu pompa Dibagiin ke Empat titik Jidat Hidung Bawah hidung Dan dagu Ini diratain dulu Keseluruh wajah Oke, kalian pastiin Sunscreen-nya Karena dia ada tone up-nya Bener-bener diratain Jangan sampai masih ada Nyangkut-nyangkut di Bulu Atau mungkin di kerutan Apalagi di bagian bawah mata Itu yang paling terpenting Jangan sampai ada yang nyangkut-nyangkut Jadi harus bener-bener Merata Kayak gini ya Oke Teman-teman Terus gue ambil Powder dari Human Ini warnanya neutral Dia warnanya Lebih ke warm Atau ke kuning Namanya Human Under Control HD Blur Loose Powder Yang kayak gini Dan ini warnanya neutral Terus Untuk penggunaannya Juga Jangan terlalu banyak Kenapa? Karena Semakin banyak produk Di atas kulit wajah kalian Semakin cenderung Dia bakalan Keki Kerising Dan Bakalan jadi Nambahin kerut Khusus untuk di bagian under eye Dipakein Secukupnya Jadi gue ngambilnya Langsung dari sini Ini kan ada stoppernya nih Ambil langsung dari stoppernya Disini Diratain Full wajah Nah ini Salah satu tipsnya Kenapa Kalau misalkan kalian pake tone up cream Itu kan lebih ke Warna putihnya Itu cool tone ya Kalian bisa lihat Di atas wajah gue Ini putih doang Sedangkan Bagian leher Serta dada Juga jari-jari gue Tangan gue Ini kan warm warnanya Nah makanya gue pilih Warna yang warm Untuk Pemilihan di Loose powdernya Nah setelah Khususus di bagian Under eye Itu udah di setting Kalian ambil Ya Ke Tutupnya Dikeluarin Secukupnya aja Setelah ini baru di Tab Untuk di bagian Perimeternya Kayak gini Disini juga Terus diratain Begitu aja Jadi Enggak terlalu fokus Penggunaan powdernya Ya Enggak terlalu Tebel Enggak terlalu banyak Banyak juga Baik di bagian leher Maupun di bagian Seluruh wajah Ya teman-teman Jadi Powdering Bener-bener Sangat amat Secukupnya Supaya Dia bantu Untuk Enggak geser Enggak kemana-mana Enggak nempel Dan Dia Bisa nge-set Cukup Gitu aja Dan kalo misalkan kalian Penasaran Terus Dengan semua kekurangan Yang ada di atas kulit wajah gue Gimana Ya gue sih Enggak pusing ya Gue punya kekurangan Ya udah gitu Karena Gue gak mau Nambahin wajah gue Jadi tambah Kayak Umpelumpah Gitu ya Udah Banyak sekali Kekurangan Di atas wajahnya Terus udah gitu Banyak juga Bekas jerawat Berminyak Kalian bisa bayangin Empat jam kemudian Atau berapa jam kemudian Pada saat di luar Kalian bisa bayangin juga Kita tuh gak bakalan Terus-terusan Ngaca Ya itu bakalan jadi aneh Ngaca terus Oh iya Aduh Hampir jatuh nih Kondisi wajah gue Kurang ini Kurang ini Kayaknya gak harus Kayak gitu deh ya Temen-temen Hanya pastiin bahwa Kondisi wajah kalian itu Bakalan Stay The same Seperti di awal Mungkin bedanya adalah Dia akan sedikit Keluar minyak Atau tetep ada Keluar minyak Tapi gak jadi keki Gak jadi krising Ya kan Oke Ini udah Udah selesai Begini aja Temen-temen Untuk best makeupnya Kalau gue Khusus untuk Apalagi hari-hari Atau mungkin Buat temen-temen di luar sana Yang memang Gak pernah makeupan Nah tapi Gue bakalan tambahin Menggunakan Eyeshadow Ya temen-temen Dan ini eyeshadownya Yang dari SK Kalian tau banget Ini glaze Eyeshadow Trio Serenite Ya Nih kayak gini Ini tulisannya Seperti ini Temen-temen Oke Gue akan ambil Yang ada shimmernya Seperti biasa Untuk Mengelabui Bahwa Kita pake produk itu Acak-acakan Atau tidak rapih ya Ini caranya Kalian udah sering lah Liat ya Jadi gue gak bakalan Terlalu detail Gue akan pake dulu Eyeshadow Last but not least Ya temen-temen Setting spray Airbrush flawless setting spray Yang dari Saltilbury Ini tinggal disemprotin aja Dan dikeringin Karena memang Untuk base nya ini Gak terlalu tebel Atau Gak pake banyak produk Ya temen-temen Jadi untuk Saltilbury nya Dia cepet Banget Untuk kering Seperti kalian liat Tampilan wajahnya Tampilan wajahnya bener-bener Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Amat Natural sekali Karena memang Kalo untuk harian Gue lebih memilih Seperti ini aja Yang pasti Kalo di real life Itu Gue masih bisa liat Bahwa Muka gue Gak terlalu Yang caludi Kalo kata orang Sunda Makanya Dan untuk lipstick nya Pake tetep Masih lux cream Ultra light Lip stain Ini yang warnanya Latte Gak bikin kering Di bibir Terus Udah gitu Dia ada stain nya Karena kebanyakan Di luar sana Yang stain 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 itu Bikin kering bibir Dan Cuman tinggal diginiin doang Jadi tampilannya itu Bibirnya lebih ke Natural banget Look nya juga Sangat Amat mewah Ya temen-temen Jadi Tadi tinggal pake Dari SK Oke Maskaranya yang dari Lux crime Terus Eyeliner nya yang dari Make up forever Ya Ini cuman tinggal Diblend Blend Blend Ya Enggak bener-bener Effort ya Ini bisa kurang lebih 10 menit aja Gue make up Seperti ini Dan mudah-mudahan sih Bermanfaat Teman-teman Mudah-mudahan Kalian suka Terinspirasi juga Buat teman-teman Di luar sana Untuk tampil cantik Ya Tapi dengan Waktu yang Bisa cepat Oke Teman-teman Sampai disini dulu Videonya Dan bener-bener Bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Comment And subscribe Channel ini Aktifkan Notifikasian Bell nya Dan Jangan lupa Bahagia Ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Bye-bye Sampai jumpa Wabarakatuh